Halo semuanya, halo selamat youtube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Drone Indonesia Video ini adalah video slow motion dari area transisi atau kawasan transisi atau juga kadang-kadang disebut zona transisi dari layang menuju ke arah terowongan masuk ke tunnel dan sampai di Halim ini merupakan area transisi kereta cepat Jakarta Bandung dan di bawah ini ada beberapa model area transisi pada saat kereta masuk ke terowongan nah sebelum masuk ke terowongan ya dapat kita lihat disini si bantalan keretanya dan ril keretanya ada terdapat batu-batu disana dan itu merupakan bagian dari balas kita lihat saja terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur dan lainnya Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang dan sekitarnya nah kembali ke batu balas tadi ya rel kereta itu sebenarnya akan ditekan oleh si keretanya pada saat si keretanya lewat ya dengan adanya batu-batu di sekitar bantaran rel ya di antara bantalan kemudian di bawah dan lain-lain itu membuat si rel keretanya lebih fleksibel ya terhadap tekanan tidak mudah bengkok dan seterusnya nah penempatan batu tersebut ya si balasnya itu berada sebelum terongan atau area transisi nanti mungkin ada di layang beton di rel yang ada di atas layang kereta cepat di kata Bandung sedangkan di sini ya di bagian kanan ini sudah masuk ke dalam terongan dan itu hanya di beralaskan bantalan kereta atau bantalan rel atau select track ya bagi kawan-kawan yang dari konstruksi atau peta api ya boleh berbagi informasi kita hanya mempelajari secara umum nah kembali ke sini si area transisinya nampaknya di bagian ke arah barat ya mulai ada konstruksi ya jadi tidak hanya tadi ya ini kita bisa lihat seperti ini jadi menjelang masuk ke terongan ada area transisi ini bagian kanan ya dan kemudian di bagian kiri ini si keretanya lewat kemudian si area transisi itu nanti adalah area dimana peralihan dari layang kalau di sini udah di tanah ya atau upgrade si keretanya masuk ke dalam terongan jadi tidak langsung masuk ke lubang tapi ada semacam permukaan nah di seperti kita ketahui ya area si transisi ini ya berada pada di setelah si layang beton ini turun ya menuju ke arah terongan sedangkan di sini kita lihat nih ada jembatan antilop di atas dimana layang betonnya turun dan itu membuat si ground clearance jembatan yang ada di atas 1,7 meter tapi kita akan membahas lebih banyak ke arah terongannya dimana di sini ada truk-truk ya nampaknya ini membawa material-material untuk penyelesaian dari area transisi mungkin terkait dengan finishing ya nah nanti rel itu ya di sini ini mungkin ada batunya di atas ini kemudian sampai di subgrade itu sudah tidak ada cukup bantalan nah si batu itu dapat menyalurkan beban dari si kereta ya dengan baik sedangkan rel yang ditekan pun itu tidak mudah bengkok atau bagaimana ya itulah fungsi dari si batu-batu sebelum masuk area transisi nah area transisi di sini memang cukup panjang ya kalau kita lihat dan masih dilakukan corcoran video ini diambil beberapa hari yang lalu sedangkan si bagian di sini ini jembatan ke arah kodam di bagian sisi utara ya di setelah jembatan tersebut itu masih tetap dibangun si area transisinya menuju ke arah bawah karena si terongannya berada di kanan sisi barat ya atau kanan kita nah di depan sana itu masih belum selesai pengecorannya karena ada apa namanya menaruh plastiknya plastik terlebih dahulu baru nanti dicor sedangkan di bagian sana para pekerja itu nampaknya memasang triplek-triplek ya penolit namanya yang diperlukan dalam proses konstruksi untuk membuat bentuk dari corcoran itu lebih bagus kemudian juga lebih lengket itu material yang jarang digunakan biasanya di pembangunan rumah ya biasanya menggunakan bondex untuk pengecoran nah ini tadi gambar kita yang pertama jadi pas masuk ke dalam terongan itu si rel kereta itu hanya ketemu bantalannya saja sorry ini kayak bantalan kecil ya yang sebelum rel itu bantalan besar nah kita tidak tahu yang di dalam si kereta cepat Jakarta Bandung terongannya halim kemudian yang sebelum masuk itu ada bantalan-bantalan kemudian juga ada batu-batu balas yang berfungsi untuk menahan dari paling tidak tekanan dari si kereta pada saat pindah ya dari bantalan sini dari luar ke subgrade yang di dalam atau permukaan yang ada di dalam ya seperti ini nah jadi pada saat ada agak berbeda permukaan ya misalnya dari tanah itu masuk ke beton ya mungkin itu akan si kereta akan menekan dan rewannya jadi bengkok nah dengan ada batu-batuan tersebut dapat menyalurkan beban ya tekanan dari si kereta ke berbagai arah sebenarnya pernahkah kita berpikir kenapa ya di rel-rel kereta itu ada batu-batu kerikil ya di sepanjang rel kereta api dan fungsinya buat apa gitu ya karena kalau kita lihat sudah ada bantalannya harusnya sih tidak ada yang diperlukan lagi apakah membuat lebih indah atau bagaimana karena ternyata ada beberapa fungsi dari si batu-batu yang ditaruh gitu ya kalau udah masuk ke dalam area disini ke dalam area transisi sudah ada tidak ada batu-batu yang dipasang ya karena disana sudah ada dudukannya kemudian udah ada semacam beton alasnya seperti itu yang pertama itu menjaga kestabilan rel ya jadi dengan adanya si batu-batuan tersebut ya karena si rel itu dapat lebih tahan terhadap getaran ya mengurangi guncangan terutama pada saat kereta lewat ya ini slow motionnya kemudian kalau tanpa batu-batu ini ya terjadi pergeseran dan perubahan bentuk pada rel karena relnya ditekan kemudian tidak ada sisi bawahnya mungkin relnya akan menjadi bengkok dan ya tidak bisa dipergunakan dalam waktu lama tentunya kemudian menyalurkan beban ya beban kereta jadi kebantalan rel jadi kalau misalnya ada batu-batu jadi bebannya bisa berbagi lah ya kebantalan yang ada terus ya mencegah tumbuh-tumbuhan lah ya tumbuh-tumbuhan tumbuh disana jadi gak perlu kalau udah tumbuh tentu ada petugas yang motong tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang ada di rel dan relnya mungkin kalau misalnya si pohonnya banyak itu susah dilewati ya dalam hal ini nah dari fungsi-fungsi tersebut si batu-batu balas tersebut ya memang dijaga dan dipelihara agar tidak apa namanya tidak berkurang jumlahnya kemudian juga tetap tidak bercampur dengan tanah dan lain-lainnya ya semoga area-area ini ya dapat selesai pengerjaannya juga nanti di Desember dapat diuji coba oleh masyarakat si kereta cepatnya ya terutama ini bagian-bagian yang belum selesai dari area transisi masih ada steger-steger yang berdiri kemudian ada crane-crane yang dipergunakan untuk keperluan penyelesaian ya mungkin untuk mengangkat material seperti itu apapun yang terkait dengan penyelesaian si area transisinya nah daerah sini memang masih ditutup dengan barrier-barrier beton dan si Pak Gerseng karena tentunya masih berlangsung pekerjaan-pekerjaan yang harus safe ya safety dan tidak terganggu dari arus lalu lintas sedikit memakan badan jalan yang sebelah kiri setelah dari bahu jalan ya namun itu ditujukan untuk keamanan dan kenyamanan bersama proyeknya selesai dan kita dapat lewat dengan aman di bagian sini ini sudah tidak ada tentunya ini adalah terongan ya dan tadinya si area transisi itu bentuknya lama-lama makin lama makin mengecil ya makin lama makin turun ke bawah dan sampai lah di terongan sini dan keluar nanti di halim baik terima kasih dukungan sahabat semua itu adalah update yang ada di area transisi di sekitar sini semoga Indonesia makin maju dengan moda transportasi yang modern salam sehat